Percintaan Pisces di Oktober 2021 Setelah terjadi sebuah kegembiraan, ada perubahan di sini Sepertinya kamu sedang dikecewakan Ada kekecewaan di hati kamu atas sikap dan perilaku Sebetulnya bukan dari pasangan kamu Tapi justru itu dari pihak luar Yang mengusik hati kamu Sementara dianya sendiri Belum bisa mengambil keputusan apapun Di sini kamu harus bersabar Kamu harus banyak menenangkan diri, banyak doa Minta untuk diberikan kekuatan Tekanan-tekanan itu membuat kamu Kayaknya ini tuh masalahnya dari keluarga ya Ketidaksetujuan kayak gitu Yang jadi menghambat hubungan kalian Emang berat ya Kalau ini hubungannya ke keluarga ya Apalagi mungkin kamu sudah merencanakan Suatu hubungan yang lebih lanjut lagi Tapi di sini Kamu harus bersabar untuk menemukan jalan Menemukan solusi Apa yang harus dilakukan untuk langkah ke depannya Untuk urusan yang berkaitan sama keluarga Sama orang tua Memang gak mudah Butuh waktu Kita coba lihat Buka dulu kartu Love-nya Thank you Oke Kita buka ya Transformation Your relationship with one another is about to deepen Love, conquer, and transform all things Oke, di sini Berarti ada peluang ya Kita lihat ini Ada peluang yang bagus Tapi kamu harus Mempertahankan hubungan ini ya Karena kan hubungan tidak selamanya berjalan dengan baik Cinta membutuhkan Apa namanya Cinta ini butuh untuk ditaklukkan Untuk dirubah gitu loh Mengubahnya dengan Mungkin kamu Gak susah juga ya Kalau harus mengikuti keinginan mereka Kamu mungkin merasa Ini kan aku Aku mau jadi diri aku sendiri Gitu Tapi gak ada salahnya sih Kalau kamu lihat yang Saran yang baik-baik Misalnya Kalau misalnya Belum Kamu muslim dan belum berjilbab Mungkin Bisa Mengikuti Dengan Kalau memang belum benar-benar bisa berjilbab ya Sedikit dulu lah Berkerudung Yang tertutup Pakaiannya mungkin seperti itu Mengubahnya Emang harus Ada pengorbanan Gitu Yuk lanjut ke ini Forgivers Forgiveness Stop focusing your energy on past event For life to For life is too precious to waste You create your reality By what you think Dream and imagine Kamu stop berhenti Untuk memikirkan Membuang-buang energi Kamu memikirkan yang kemarin-kemarin Sekarang fokus kamu Untuk Melihat ke depan Membayangkan Bahwa Ini dapat terselesaikan dengan baik Jadi Yaitu Terapi menyatukan hati pikiran Dan perasaan Agar terus positif Ya Harus diterapkan disini Walaupun sulit Jalannya Ya Tapi disini masih ada Peluang Kesempatan Yang akan terbuka Gitu loh Dengan kamu mau mengubah Dengan kamu mau Berkorban Dan lihat ke depan Jangan pikirkan yang kemarin-kemarin Buang-buang energi aja Lihat dan Pikirkan untuk Masa depan ke depannya seperti apa Yang baik-baik If you could do anything What would it be? The answer dwells in your heart Not in your mind Itu ada di hati kamu ya Bukan di pikiran kamu For the heart is the gateway to the soul Jadi dengarkan hati kamu Dengarkan hati kamu untuk Melakukannya Ya Kalau memang kamu Cinta Kamu sayang Ya Gak ada salahnya kan Berkorban Tanya deh Ke hati kamu Mau gak kamu melakukan pengorbanan itu Apakah Kamu bertahan Itu hanya karena Egonnya kamu yang tidak mau Tapi sebetulnya Hati kecil kamu Kamu mau kok melakukan itu Coba deh kamu tanya deh Ke hati kecil kamu Freedom There is nothing stopping you The path is clear If you want It to be Nah Balik lagi Kebebasan ini ada di kamu Ya Tidak ada satu orang pun yang bisa Ngetop Memberhentikan Depat is clear If you want it To be Ya Jelas ya Jalannya Tinggal pilihannya ada di kamu Oke Peace Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya